Yuk kita berdoa terlebih dahulu Bapak terima kasih kalau malam di Amerika pagi di Indonesia kami masih diberi kesempatan untuk mendengar pesanmu Tuhan Karena kami terus berusaha terus untuk membangun kekuatan karena ketika kami semakin kuat disitulah titik balik dimana kami lihat terobosan Tuhan bekerja Kami melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna karena kau tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjimu ketika kami tetap berdiri teguh di atas kebenaran firmanmu Terima kasih Bapak terima kasih urapi bibir lidah hambamu berkati setiap telinga yang mendengar biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin Shalom semuanya ya sekali lagi Merry Christmas Happy New Year kita percaya di tahun yang baru semangat yang baru ya kita hari ini membangun bagaimana menjadi pribadi-pribadi Yang berkemenangan bersama Tuhan bukan hanya kita menuntut Tuhan pulihkan keadaanku buat aku sukses di tahun ini Tapi kita mulai belajar untuk berkata aku juga mau sukses di mata Tuhan Orang yang sukses di mata Tuhan bukan hanya saudara berhasil dalam pekerjaan berhasil dalam rumah tangga ya saudara kaya diberkati Tapi orang yang sukses di mata Tuhan dan kaya di mata Tuhan adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang serupa Kristus ya Bagaimana kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan di masa-masa yang sulit Jujur beberapa hari ini saya dengar kesaksian orang-orang yang tadinya di atas dibawa Tuhan ke bawah itu sampai nol loh saudara Nol bahkan minus yang tadinya enggak habis tujuh turunan Saya tuh sampai kaget waktu ada seorang teman yang menyebut nama dan saya tahu kedua nama ini orang yang cukup terkenal ya Dan dia berkata orang ini sekarang ada di titik nol bahkan minus Makanya kehidupan ini enggak ada orang yang pernah tahu apa yang akan menimpa kita semua Tapi percayalah sebagai anak Tuhan kalaupun kita hari-hari ini ngalami didikan Tuhan ya kita enggak perlu takut Semua ini bukan untuk menghancurkan karena proses itu untuk kebaikan saudara Karena daripada kita di dunia ini enggak dididik nanti ya kita enggak ngalami hajaran Lama-lama nanti kalau sudah pulang ke rumah bapak semuanya sudah terlambat Itu lebih lagi kita kecewanya luar biasa Makanya hari ini new year new me ya Kita semua memperbaiki kehidupan kita semangat yang baru di tahun 2024 Bukan menyelesaikan kehendak dan rencana kita Berapa tahun ya selama ini kita ini cuma kejar target hidup kita Tapi saudara perlu lagi memikirkan hatinya Tuhan Berapa tahun juga Tuhan menunggu targetnya Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan saya Mungkin kalau saudara ngomong saya ini kecewa loh sama Tuhan Bu Eli Ukurannya apa kecewanya hasil Ukurannya apa cuma masalah yang perkara-perkara di bumi Kenapa kecewa sama Tuhan karena Tuhan rasanya kok katanya dibuat orang hidup dalam Tuhan itu kelimpahan Lah buktinya saya kekurangan-kekurangan masalah demi masalah ya Kita mungkin ukurannya untuk kecewa sama Tuhan cuma perkara-perkara yang di dunia yang di bumi Masalah keuangan, karir, sukses, mau sehat dan sebagainya Tapi berapa tahun juga Tuhan kalau Tuhan tanya Tuhan kamu kecewa gak sama aku Ya jelas kenapa? Karena Tuhan bilang gini nak tiap hari aku tuh selalu menunggu hidupmu Walaupun kau gak pernah ketemu kita gak pernah ketemu muka dengan muka Seperti kau ketemu dengan pendeta hamba Tuhan ketemu Bu Eli Tapi setiap hari aku juga menunggu targetmu di dalam hidupmu terjadi Mungkin Tuhan sudah nunggu 10 tahun ditunggu-tunggu Dari tahun misalnya tahun 2001 targetnya berubah Eh gak berubah-ubah tambah parah Tambah diberkati tambah sombong Tambah diberkati jam doa berkurang Perenungan firman berkurang Dulu mungkin hidup susah diajak ikut sum, diajak ikut ibadah Oke, oke Karena kau saudara punya target Supaya kalau ikut sum, ikut ibadah berkat mengalir Tapi Tuhan setiap kali, setiap hari, setiap saat Tuhan juga punya target Kapan sih hidupmu ini berubah? Aku ini cuma minta hidup berubah aja Tuhan itu gak pernah minta apa yang kita gak punya Tuhan itu cuma minta Gimana hidup kita ini mempersembahkan Persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan Hidup yang kudus, berkenan Hidup yang memuliakan nama Tuhan Itu yang jadi targetnya Tuhan Makanya hari ini yuk kita baca 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9 Apa pesan Tuhan hari-hari ini di tahun 2024 Kita lagi menanti-nantikan kedatangan Tuhan Kita memang gak pernah ketemu Tuhan Tapi kita merasakan kehadirannya dalam hidup saudara dan saya 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9 Sekalipun kamu belum pernah melihat dia Kita semua gak ada yang pernah lihat Tuhan ya Gak ada saudara, mau nabi, mau apa Mungkin kalau dalam pengihatan, iya Tapi kalau ketemu secara fisik Kita semua gak pernah saudara Namun kamu Mengasihinya Lihat ya Banyak orang hari ini bilang Mengasihi Tuhan Tapi buktinya mana? Gak ada orang yang bisa mengasihi Tuhan Ayo kalau diajak Bukartika Bu Eli Ayo sum Ayo sum Tapi yang satunya ngajak Arisan Arisan Parti, parti Ayo Saudara pilih yang mana? Kalau benar-benar ada waktu Beda kalau memang saudara sibuk Di kantor, di kerjaan beda Tapi kalau sama-sama punya waktu yang senggang Bukartika ajak Sum Teman baik ajak untuk pergi shopping Pilihan kita Kalau kita mengasihi Tuhan Kita pilih yang mana saudara? Saudara jujur Orang bisa ngomong Aku mengasihi Engkau Yesus Tapi Saudara lebih prioritas Untuk cari perkara-perkara yang di dunia Lah ini kan tanda tanya Tanda seru Tuhan bilang Setiap hari aku tunggu Gimana sih Kamu mencintai aku Makin tahun Makin progres Beda loh Orang cinta Tuhan Pribadinya Sama cinta berkatnya Itu beda Saudara Cinta mujisatnya Cinta pemuliannya Sehingga Tuhan Cuma Sebagai ATM Satpam Center Class Beda Dan Tuhan gak mau Saudara cinta Tuhan Hanya urusannya ATM Center Class Dan Satpam Kalau itu jadi Jadi rasa cinta kita Suatu kali kita dimurnikan Gak dijawab-jawab Seputar ATM Center Class Dan Satpam Saudara pasti marah Sama Tuhan Kenapa? Karena kita rasa cintanya Beda Mengasihi Pribadinya Atau Mengasihi Fasilitasnya Jujur Kalau kita ikut manusia Kita jujur Mengasihi fasilitas Ayo Coba Kalau ada Dua pemimpin Yang Satu Suka kasih Fasilitas Saudara Yang Satu Hari ini Tidak ada Fasilitas Apa-apa Saudara lebih setia Yang mana Jujur Sudah Itu manusiawi Saya sendiri Mungkin Kalau sering Dikasihi Fasilitas Dikasihi Yang namanya Berkat-berkat Tiap kali Ikut Pemimpin yang satu Sementara Pemimpin yang Satunya Tidak ada Apa-apa Oh Jujur Saya juga Manusia Saudara Jujur Saya lebih setia Sama yang ada Ada Ininya Saudara Tapi kita Sama Tuhan Kita sudah Diberi totalitas Nyawa Aja Dikorbankan Kalau Saudara Tidak bisa Totalitas Juga Sama Tuhan Yang kebangetan Sapa Saudara Cuma Nuntut Mana Hakku Mana Janjiku Mana Warisanku Sebagai Anak Seperti Anak Yang Terhilang Tapi Buat Bapak Di surga Dia Mengasih Saudara Itu Tulus Totalitas Kita Cuma Sampah Debu Yang Seharusnya Binasa Kita Ini Seharusnya Hidup Dalam Api Neraka Tapi Dia Rela Mengorbankan Nyawanya Supaya Dia Memikirkan Kehidupan Yang Selama Lamanya Itu Sebabnya Berikutnya Kamu Percaya Kepada Dia Sekalipun Kamu Sekarang Tidak Melihatnya Makanya Orang Benar Hidupnya Pasti Percaya Tanpa Melihat Walaupun Tuhan Itu Tidak Pernah Kita Jumpai Tapi Kita Jangan Sampai Kita Merakukan Kehadirannya Buat Hidup Saudara Dari Buka Mata Sampai Tutup Mata Dia Dia Itu Ala Yang Immanuel Yang Harus Saudara Percayai Setiap Saat Kehadirannya Apakah Di Tengah Hutang Di Tengah Badai Rumah Tangga Di Tengah Engkau Penyakit Kanker Tuhan Itu Tidak Punya Kedaulatan Untuk Dia Hadir Memberkati Saudara Memberikan Kesembuhan Kesehatan Bahkan Dia Sudah Setapkan Hari Esau Apa Yang Diperkatakan Firman Tuhan Seringkali Saudara Abaikan Dianggap Ini Cuman Janji Janji Belaka Karena Saudara Melihat Fakta Yang Nyata Hari Ini Percayalah Kehidupan Saudara Walaupun Tidak Pernah Melihat Tuhan Kita Tetap Bangun Percaya Itu Yang Kedua Kamu Bergembira Karena Sukacita Yang Mulia Yang Tidak Terkatakan Sembilan Karena Kamu Telah Mencapai Tujuan Iman Yaitu Keselamatan Jiwamu Hari ini Pastikan Kita Sebagai Anak Tuhan Tidak Ada Yang Namanya Kita Hidup Berdukacita Karena Masalah Kita Semua Sudah Dilatih Firman Tuhan Selalu Berkata Bersukacitalah Itu Senantiasa Bukan Tunggu Hutahmu Lunas Saya Raya Sukses Berhasil Saudara Bisa Sukacita Berapa Banyak Orang Yang Mengejar Hidup Hanya Kaya Dan Sukses Setelah Memang Berhasil Kaya Ternak Penyakit Kanser Karena Hidupnya Tidak Pernah Sukacita Hanya Stress Buka Mata Mikir Target Harus Berhasil Buka Mata Mikir Harus Sukses Di Tahun Ini Tapi Senyatanya Orang Yang Sukses Dikejar Berkat Itu Adalah Orang Yang Kaya Dihadapan Tuhan Orang Yang Bisa Sukses Di Hadapan Tuhan Pasti Sukses Di Dunia Percayalah Itu Karena Tuhan Selalu Berkata Berkat Ada Di Atas Kepala Orang Benar Orang Benar Tidak Usah Minta Minta Sampai Teriak Klaim Janji Tuhan Secara Mata Tuhan Berkata Aku Memberkati Orang Orang Yang Dicintainya Pada Waktu Tidur Bayangin Kalau pada Waktu Tidur Tuhan Kasih Kita Berkat Kita Ini Takut Apa Kita Hari Ini Pastikan Posisi Kita Tiga Hal Ya Saudara Hari Ini Yang Paling Membuat Keselamatan Jiwa Itu Satu Korintus 15 Ayat 19 Ya Kita Bersuka Cita Aja Hari Ini Kenapa Karena Kalau Sewaktu Waktu Visa Hidup Kita Sudah Berakhir Pengharapan Kita Itu Apa Keselamatan Itu Tujuan Kalau Tujuan Kita Yang Paling Sulit Ya Orang Kaya Tidak Bisa Beli Visa Hidup Orang Kaya Tidak Bisa Beli Tiket Menuju Kekalan Tidak Bisa Tidak Ada Mau Uangmu Seberapapun Unlimited Kalau Yang Namanya Tiket Menuju Kehidupan Selamanya Itu Hanya Lewat Yesus Karena Dia Yang Berkorban Mati Buat Saudara Dan Saya Itu Sebabnya Hari Ini 1 Korintus 15 Ayat 19 Ini Ayat Yang Saya Baca Tadi Pagi Jikalau Kita Hanya Dalam Hidup Ini Saja Menaruh Pengharapan Pada Kristus Maka Kita Adalah Orang Orang Yang Paling Malang Dari Segala Manusia Ya Jadi Hari Ini Jangan Hanya Mengikut Kristus Hanya Urusan Di Dunia ATM Sinterklas Satpam Jangan Itu Kalau Kita Mengikut Kristus Datang Ibadah Cuman Mengharapkan Hanya Untuk Urusan Kita Hidup Di Dunia Ini Aja Maka Firman Tuhan Berkata Yaitu Kita Adalah Orang Yang Paling Malang Di Seluruh Dari Segala Manusia Jadi Ketika Kita Hari Ini Tahu Tujuan Iman Kita Bukan Hanya Kristus Hari Ini Memberkati Menjagai Saudara Di Dunia Ini Aja Hidup Di Dunia Ini Aja Tapi Yang Paling Utama Kita Hari Ini Menaruh Pengharapan Kepada Kristus Yang Paling Utama Yaitu Tujuan Iman Keselamatan Jiwamu Tiga Hal Yang Saya Akan Bahas Ya Bahkan Kalau Saudara Baca Pengkotbah 12 Ayat 7 Itu Dari Debu Kembali Debu Roh Kembali Kepada Allah Yang Mengaruniakan Hari Ini Percayalah Kita Semua Nanti Pada Akhirnya Debu Kembali Debu Tapi Luar Biasanya Kita Yang Hidup Dalam Kristus Roh Kita Bukan Lagi Dari Debu Kembali Jadi Debu Tapi Kembali Kepada Allah Yang Mengaruniakan Keselamatan Kehidupan Kekal Bahagia Nah New Year New Me Hari Ini Mulai Menjadi Pakoan Ya Dasar Kehidupan Kita Tahun 2024 Sisa Kehidupan Kita Bagaimana Kita Bisa Membalas Kebaikan Tuhan Sekalipun Kita Belum Bertemu Dengan Tuhan Itu Yang Jadi Standarnya Di 1 Petrus 1 ayat 8-9 Jangan Kejar Targetmu Terus Tapi Mulai Tahun Ini Kejar Apa Yang Menjadi Targetnya Tuhan Apa Yang Jadi Permintaan Tuhan Seperti Kotbah Saya Nah Tiga Hal Apa Yang Perlu Kita Cek Di Dalam Hidup Kita Hari Ini Tiga Hal Mengasihi Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Tidak ada Orang Mengasihi Dunia Separuh Mengasihi Tuhan Separuh Sehingga Separuhnya Iblis Bisa Mengambil Ali Hidupmu Sudah Jangan Sampai Mengasihi Uangmu Kita Seringkan Yang Itu Laku Favorit Saya Kaulah Segalanya Di Dalam Hidup Kita Sering Ya Nyanyi Itu Ya Waktu Diberkati Waktu Rumahnya Besar Usahanya Lancar Suami Baik Baik Gampang Gampang Tapi Waktu Kita Bisa Menyanyi Lagu Ini Di Tengah Badai Itu Orang Yang Luar Biasa Tuhan Engkau Tetap Segala Galanya Sekalipun Keuanganku Yang Hari Ini Hancur Itu Bukan Segala Galanya Aku Tetap Masih Harus Hidup Mengasihi Tuhan Sungguh Sungguh Karena Aku Tahu Yang Segala Galanya Dalam Hidupku Itu Cuman Tuhan Yesus Keuanganku Tidak Bisa Mengalahkan Tuhan Yesus Ketika Kita Berkata Chris Is Enough For Me Itu Berarti Standar Hidup Kita Uang Dan Tuhan Yesus Mana Yang Lebih Prioritas Kalau Saudara Berkata Di Tengah Usahaku Yang Hancur Selama Aku Punya Kehidupan Tuhan Yesus Dalam Hidupku Yang Sudah Menjamin Hidupku Di Dunia Di Surga Itu Sudah Lebih Dari Cukup Kalaupun Hari ini Usahaku Lagi Turun Merosot Keuangan Rumah Tangga Kesehatanku Lagi Babak Belur Itu Bukan Satu-satunya Yang Menghalangi Aku Untuk Mengasihi Yesus Kenapa Karena Ini Cuman Ujian Ujian Dimana Aku Harus Hidup Lebih Sungguh Sungguh Lagi Kepada Tuhan Jadi Jangan Menganggap Setiap Masalah Itu Tuhan Jahat Tuhan Lagi Hukum Saudara Senyatanya Ketika Ketika Kita Ada Dalam Badai Masalah Tuhan Itu Mengasihi Saudara Karena Dia Tidak Mau Kehilangan Satu Domba Pun Seratus Domba Satu Hilang 99 Ditinggal Cari Satu Yang Hilang Jadi Artinya Tiap Kali Kita Ngalami Masalah Berarti Ingat Tuhan Cinta Sama Saya Kenapa Karena Tuhan Tidak Mau Kehilangan Saya Dengan Terlena Dengan Sona Nyaman Makanya Kita Hari Ini Diberikan Masuk Dalam Proses Supaya Kita Beralih Dari Mengasihi Harta Mengasihi Uang Mengasihi Diri Sendiri Sehingga Kau Sombong Orang Mengasihi Diri Sendiri Itu Cirinya Sombong Harga Diri Dipegang Teguh Itu Orang Sombong Ini Siapa Saya Nah Itu Kalau Kita Berbicara Hidup Ini Siapa Tuhan Di Dalam Hidup Kita Maka Kita Pasti Rendah Hati Lemah Lembut Nah Akan Kita Memperjuangkan Harga Diri Lagi Itu Sebabnya Yang Kedua Percaya Penuh Kepada Tuhan Kita Hari Ini Hidup Sebagai Orang Beriman Kita Hari Ini Jangan Sampai Percayanya Separuh Sekali Tuhan Belum Dilihat Lebih Baik Saya Cari Paranormal Karena Paranormal Bisa Saya Jumpai Bisa Saya Lihat Sementara Tuhan Tidak Kelihatan Kira-kira Tuhan Itu Mau Apa Lemot Tidak Kita Hari Ini Tahun Ini Yuk Sekalipun Kelihatan Dia Berlambat Tapi Dia Selalu On time Untuk Menolong Saudara Dia Tau Batas Waktu Yang Terbaik Jangan Paksakan Waktunya Tuhan Karena Ketika Kita Memaksakan Waktunya Tuhan Nanti Segala Sesuatu Tidak Indah Pada Waktunya Bersabarlah Menantikan Waktunya Tuhan Dengan Bangun Percaya Penuh Jangan Melihat Fakta Setiap Kali Kita Melihat Fakta Pasti Iman Kita Akan Lemah Saya Jujur Nyalami Proses Hampir 14 Tahun Kalau Tiap Hari Lihat Fakta Mungkin Saya Tidak Jadi Orang Benar Saya Mungkin Jadi Orang Yang Murta Di Hadapan Tuhan Saya Pasti Jadi Orang Yang Paling Kecewa Sama Tuhan Kenapa Tuhan Saya Saya Tuhan Tulus Saya Melayani Tuhan Tulus Tidak Kejar Target Tapi Buat Hidup Saya Orang Lain Pulih Saya Tambah Parah Itu Sebabnya Kalau Kita Percaya Penuh Kepada Tuhan Maka Faktanya Dibuat Nol Percayanya Seratus Lihat Faktanya Nol Karena Orang Benar Hidup Oleh Percaya Bukan Melihat Tahun Ini Kita Bangun Mengasihi Tuhan Ada Kata Belakangnya Sungguh Sungguh Percayanya Bukan Sekedar Percaya Tapi Percaya Penuh Jadi Seratus Persen Percaya Saja Faktamu Ancur Ancuran Seratus Persen Percaya Saja Fakta Bukan Mengendalikan Hidup Hidup Saudara Orang Mau Merekakan Yang Jahat Tambah Jahat Percaya Saja Yang Baik Tambah Baik Akan Direkakan Buat Saudara Dan Saya Itu Rasa Percaya Kita Yang Ketiga Bersuka Cita Menjalani Hidup Tidak Ada Orang Yang Hari Ini Tidak Bisa Bersuka Cita Kalau Tujuan Iman Mu Adalah Keselamatan Jiwa Kita Hari Ini Sudah Diselamatkan Itu Yang Membuat Kita Aman Kan Ini Cuman Transit Orang Transit Tidak Perlu Sepenuh Hati Fokus Membangun Kerajaannya Kalau Transit Tuhan Sudah Bilang Suatu Kali Kemah Mu Di Dunia Dibongkar Semuanya Berlalu Tidak Perlu Sampai Depresi Minum Obat Tidur Penenang Hanya Karena Masalah Kita Hari Ini Stres Depresi Mau Mati Rasanya Kalau Kita Kegilangan Juru Selamat Baru Kita Bisa Deredek Aduh Justru Kalau Kita Hari Ini Tahu Yang Terutama Target Kita Yaitu Keselamatan Kita Untuk Bertemu Bapak Di Surga Itu Sudah Diberikan Piketnya Gratis Cuman Cuman Tinggal Kita Hari Ini Mempertahankan Kehidupan Kita Kita Sudah Dibeli Lunas Berarti Kita Hamba Dia Tuhan Kalau Tuhan Mau Kasih Kita Masuk Dalam Proses Dapur Api Seperti Dia Berbicara Dengan Sadra Mesa Abed Neko Dia Bila Sadra Mesa Abed Neko Siap Dapur Api Mungkin Kalau Sebagian Orang Bila Tuhan Aku Ini Kurang Apa Aku Ini Sudah Totalitas Setia Sama Tuhan Aku Tidak Mau Menyembah Berhala Berhala Aku Ini Sudah Tekun Berdoa Tapi Kenapa Tuhan Itu Ijinkan Masuk Dapur Api Yang Begitu Panas Mungkin Waktu Lihat Dapur Apinya Ditaruh Di Angka 7 Orang Aja Di Sekitarnya Bisa Mati Itu Kalau Lihat Fakta Tidak Percaya Penuh Oh Jelas Imannya Sadra Mesa Abed Neku Bisa Rontok Mungkin Dia bilang Gini Tuhan Sekali Ini Aku Jual Imanku Aku Tak Nyembah Patung Aku Tak Nyembah Berhala Sesaat Daripada Lihat Tuhan Api Itu Yang Orang Di Sekitarnya Langsung Mati Apalagi Kalau Masuk Kedalannya Itu Sebabnya Hari Ini Kita Tidak Tahu Masa Penderitaan Masa Sungkar Kita Akan Menghadapi Keadaan Yang Sulit Seperti Apa Jangan Pernah Sekali-kali Menjual Iman Jangan Pernah Hari Ini Menjual Iman Hanya Karena Engkau Melami Keadaan Yang Sulit Engkau Ganti Rasa Percayamu Kau Tungkan Semuanya Kita Hari Ini Hamba Kalau Tuhan Mau Masukkan Kita Dapur Api Tujuh Kali Lapan Kali Sembilan Kali It's Okay Yang Pasti Di Dalam Dapur Api Lihat Pengalaman Sadra Mesa Abed Niku Dia Tidak Pernah Ditinggalkan Sendiri Ada Malaikat Yang Selalu Mengelilingi Orang Benar Ada Pakar Perisai Sehingga Keluarnya Kalau Saudara Baca Itu Bagusnya Luar Biasa Di Dania 3 Ayat 30 Kalau Tidak Salah Itu Keluarnya Tidak Ada Sesuatu Apapun Yang Membuat Sadra Mesa Abed Bahkan Kemuliaan Yang Jauh Lebih Besar Itu Tuhan Genapi Makanya Hari Ini Siap Siapa Yang Lagi Masuk Dapur Api Mungkin Kau Bila Panasnya Api Dari Tahun 2023 2024 Tidak Tambah Baik Oh Tidak Apa Apinya Memang Mau Dibes Siap Ujian Ujian Mental Mengasihi Sungguh Sungguh Percaya Sukacita Kalau Satra Mesa Abed Niku Tidak Bisa Sukacita Masuk Dalam Dapur Api Dia Tidak Akan Mau Masuk Tapi Dia Tau Selama Di Dalam Dapur Api Sukacita Tuhan Itu Tetap Ada Buat Hidupnya Karena Dia Tau Yang Pasti Kalaupun Dia Mati Kalaupun Sampai Hidupnya Berakhir Di Dapur Api Dia Tetap Punya Keselamatan Kekal Yang Selama Lamanya Itu Sudah Jadi Milik Dia Gratis Daripada Tapi Tidak Selamat Selama Lamanya Pilihan Kita Mana Nah Alasan Kenapa Kita Hari Ini Perlu Mengasihi Tuhan Sungguh Sungguh Ini yang Saya Hari Ini Tiga Hal Yang Dibangun New Year New Mia Mengasihi Tuhan Sungguh Sungguh Percaya Penuh Kepada Tuhan Dan Kita Percaya Dalam Hidup Ini Kita Harus Bersuka Cita Senantiasa Jangan Sampai Sukacitamu On Off Kalau Hari Ini Toko Sepi Off Tidak Sukacita Kita Karena Kita Tau Kita Sudah Dapat Jaminan Keselamatan Apapun Yang Terjadi Hidupku Tetap Ada Di Dalam Perlindungan Yang Maha Tinggi Itu Rasa Sukacita Kita Nah Mengasihi Tuhan Yang Sungguh Sungguh Yuk Buka Di Satu Tesalonika Tiga Ayat Lima Satu Tesalonika Lima Ayat 24 Kenapa Kita Perlu Mengasihi Tuhan Sungguh Sungguh Ia Yang Memanggil Kamu Adalah Setia Wow Ia Juga Akan Mengenatinya Jadi Kalau Kita Setia Sama Pribadi Yang Setia Dan Tidak Pernah Laling Menepati Janjinya Kira-kira Saudara Tetap Setia Tidak Misalnya Saudara Punya Suami Suami Saudara Itu Setia Sama Saudara Dan Selama Hidup Pernikahanmu Suami Ini Setia Dan Selalu Menggenapi Apa Yang Dijanjikan Kalau Ulang Tahun Bu Eli Saya Dijanjikan Setiap Tahun Dapat Satu Krep Misalnya Misalnya Ya Saya Dijanjikan Rumah Bu Eli Dan Setiap Tahun Suami Saya Tidak Pernah Bohong Bu Eli Apa Yang Dia Janjikan Selama Dia Punya Uang Dia Selalu Genapi Dan Dia Suami Yang Setia Kira-kira Kita Makin Cintanya Berkurang Ya Jujur Walaupun Secara Manusia Kita Ini Mata Duitan Semua Saudara Jujur Ya Kalau Tiap Tahun Dikasih Hadiah Tiap Kali Pernikahan Ulang Tahun Pernikahan Hadiah Mata Duitan Kira-kira Kalau Ada Orang Yang Godain Kita Walaupun Guanteng Seperti Apa Saudara Tidak Akan Beralih Kenapa Karena Selama Ini Saudara Sudah Yakin Dengan Suami Ini Setia Dan Dia Tidak Pernah Lalai Untuk Menepati Janjinya Kira-kira Saudara Setia Kita Hari Ini Mengasih Suami Kita Itu Sungguh Apa Main Walaupun Hari Ini Ada Orang Eh Eh Say Say Saudara Pasti Gini Diblok Langsung Saya Mengasihi Suami Saya Itu Sungguh Sungguh Karena Dia Setia Dia Suami Yang Setia Dia Tidak Pernah Lupa Akan Janjinya Oh Jujur Tapi Seberapa Banyak Kita Ini Sudah Tahu Firman Tuhan Sudah Berkata Nak Aku Yang Panggil Kamu Walaupun Aku Memanggil Kamu Lewat Dapur Api Tidak Apa Walaupun Aku Manggil Kamu Lewat Dapur Kesesakan Dapur Kesesaraan Hidupmu Masuk Dalam Proses Yang Tidak Mudah Nak Api Nak Aku Yang Manggil Kamu Itu Setia Aku Juga Akan Mengenapi Semua Janji Janjiku Nah Kalau Kita Tahu Tuhan Itu Setia Makan Tidak Ada Alasan Kita Hanya Mengasihi Tuhan Sekedar Mengasihi Tahun Ini Bangun Raksa Mengasihimu Tuhan Sungguh Sungguh Karena Hanya Dia Yang Setia Mengenapi Tiga Hal Yang Pertama Tuhan Itu Setia Genapi Janjinya Dia Tidak Langai Janjinya Apa Segala Sesuatu Dibuat Pindah Pada Waktunya Tentang Kalau Kita Mengasihi Dia Sungguh Percayalah Hidup Yang Bonyok Yang Ancur Hari Ini Dia Pasti Buat Segala Sesuatu Indah Itu Janji Tuhan Yang Kedua Tuhan Setia Genapi Apa Rencananya Kita Jangan Berpikir Dapur Api Memang Keliatannya Hal Yang Membawa Saudara Ancur Tapi Dapur Api Itu Salah Satu Alat Tuhan Menggenapi Rencananya Itu Sebabnya Hari Ini Jangan Sampai Saudara Hari Ini Tidak Mengasihi Tuhan Sungguh Sungguh Hanyakan Masalah Tambah Besar Ingat Ya Masalah Tambah Besar Rencana Tuhan Tambah Besar Janji Janjinya Tambah Banyak Digenapi Itu yang Saya Ingat Setiap Kali Ada Tekanan Hidup Dalam Hidup Saya Saya Cuma Bilang Sama Tuhan Tuhan Aku Menikmati Janji Janjimu Lebih Banyak Rencanamu Pasti Perkara Yang Besar Pasti Aku Nikmati Yang Ketiga Tuhan Itu Setia Kenapi Apa Kehendaknya Ya Itu Apa Kehendak Tuhan Yang Terbaik Ya Hidup Kekal Ini Tuhan Mungkin Sudahlah Kita Hari Ini Mengasihi Tuhan Sungguh Sungguh Akan Lihat Janji Tuhan Yang Indah Akan Lihat Rencana Tuhan Yang Besar Akan Melihat Kehendak Tuhan Yang Terbaik Enak Tidak Ikut Tuhan Kira-kira Dapur Api Memang Mengerikan Menyakitkan Rasanya Tapi Waktu Kita Mau Menjalannya Bersama Tuhan Dengan Mengasihi Dia Sungguh Di Balik Dapur Api Yang Semakin Panas Ada Banyak Janji Tuhan Ada Banyak Rencana Tuhan Yang Besar Ada Banyak Hari Ini Kehendak Tuhan Yang Terbaik Akan Digenap Jadi Tidak Ada Ruginya Bangun New Year New Me Bangun Bukan Bangun Kerajaan Bisnismu Terus Tapi Bangun Rasa Mengasihi Tuhan Yuk Semua Jemaat BD Victory Online Onset Saya Hari Ini Hanya Minta Saudara Bangun Kasihilah Tuhan Allah Dengan Sungguh Sungguh Kalau Kita Bisa Mengasihi Tuhan Allah Sungguh Sungguh Otomatis Kita Juga Harus Mengasihi Manusia Sesama Manusia Dengan Sungguh Sungguh Cintai Suamimu Yang Galak Cintai Mertuamu Yang Galak Makin Sungguh Sungguh Cintai Musuh Yang Menfikma Hidup Cintai Orang Orang Yang Hari Ini Membuat Engkau Susah Dan Sebagainya Kita Mau Belajar Untuk Membangun Rasa Mengasihi Tuhan Tidak Mungkin Orang Mengasihi Tuhan Membenci Manusia Itu Omong Kosong Dua Hukumnya Vertikal Dan Horizontal Kalau Kita Bisa Mengasihi Tuhan Sungguh Sungguh Wajib Hukum Yang Kedua Mengasihi Sesama Manusia Sungguh Sungguh Yang Kedua Bagaimana Kita Percaya Penuh 2 Timotius 4 Ayat 18 Kenapa Kita Perlu Percaya Penuh Nanti Kita Lihat Dan Tuhan Akan Melepaskan Aku Dari Setiap Usaha Yang Jahat Sehingga Aku Masuk Kedalam Kerajaan Di Surga Baginyalah Kemuliaan Selama Lamanya Dan 1 Petrus 5 Ayat 6 Yang Berkata Gini Rendahkanlah Dirimu Di Tanganku Maka Aku Akan Meninggikan Engkau Jadi Rasa Kita Percaya Penuh Karena Hidup Kita Ini Sudah Dijamin Saudara Jadi Yang Pertama Tuhan Itu Sudah Mengubahkan Rekaan Yang Jahat Itu Menjadi Rekaan Yang Baik Jadi Saudara Tidak Perlu Takut Sudahlah Orang Mau Merancangkan Yang Jahat Saudara Harus Percaya Penuh Bahwa Ini Rekaan Yang Baik Dan Kalau Yang Kedua Tuhan Itu Percaya Penuh Karena Dia Menyelamatkan Kita Dari Maut Itu Tadi Dia Akan Menyelamatkan Aku Sehingga Aku Masuk Dalam Kerajaannya Di Surga Artinya Hari Ini Kita Perlu Percaya Penuh Karena Hanya Tuhan Yang Bisa Menyelamatkan Saudara Dan Saya Dari Maut Sehingga Kita Masuk Dalam Kerajaan Surga Yang Ketiga Tuhan Mengangkat Orang Yang Direndahkan Untuk Ditindikan Hari Ini Tidak Usah Takut Kalau Hidupmu Ada Di bawah Dengan Prosesnya Bangkrut Usaha Sepi Pasangan Selingkuh Mungkin Semua Rumah Tangga Usahamu Ada Di bawah Tapi Tuhan Berjanji Rendahkan Dirimu Di tangan Tuhan Hanya Sesaat Rendahnya Ini Tapi Nanti Suatu Kali Tidak Mungkin Hidupmu Ada Di bawah Terus Apa Yang kau Percayai Kepadaku Kalau Engkau Percaya Penuh Yang Direndahkan Rumah Tanggamu Lagi Dibawa Usahamu Lagi Dibawa Kesehatan Lagi Dibawa Itu Nanti Akan Ditinggikan Oleh Tangan Tuhan Itu Janji Tuhan Makanya Kita Percaya Saja Hari Ini Direkakan Yang Jahat Ya Sudah Aku Percaya Hari Ini Hidupmu Ngalami Keadaan Yang Sulit Aku Sudah Dapat Keselamatan Hari Ini Hidupmu Ngalami Dibawa Suatu Kali Aku Pasti Ditinggikan Gak Mungkin Kalau Dibawa Tangan Tuhan Yang Kuat Hidupmu Direndahkan Terus Gak Mungkin Keuangan Muziro Terus Oh Gak Mungkin Suatu Kali Pasti Tangan Tapi Bukan Tangan Pita Ada Berapa Banyak Orang Mempercepat Waktunya Tuhan Tangannya Sendiri Yang Berusaha Mengangkat Akhirnya Cuma Sesaat Karena Tangan Saudara Tangan Yang Bukan Tangan Yang Tuhan Jatuh Lagi Tapi Kalau Kita Rela Sesaat Bersama Tangan Tuhan Yang Kuat Yang Rela Direndahkan Di Bawah Bawah Suatu Kali Pasti Akan Ngalami Ditinggukan Yang Hilang Kembali Yang Hari Hancur Pasti Lihat Pemulihan Yang Gagal Pasti Berhasil Itu Sebabnya Tahun Ini Yuk Bangun Percaya Penuh Jangan Lihat Rekaan Yang Jahat Jangan Lihat Usaha Yang Lagi Dititik Bawah Tanggamu Yang Kacau Balok Tapi Sekali Lagi Kalau Orang Percaya Penuh Lihat Tuhannya Penuh Suatu Kali Ada Rekaan Yang Baik Kita Sudah Lepas Dari Semua Upah Dosa Adalah Maut Dan Kita Akan Direkakan Untuk Menikmati Apa Yang Tuhan Akan Tinggikan Buat Saudara Dan Saya Amin Yang Terakhir Bagaimana Bersuka Cita Menjalani Hidup Ya Yesaya 25 Ayat 1 Dan 9 Bukan Sampai 9 Setelah Ini Kita Selesai Ada Tanya Jawab Sesaat Yesaya 25 Ayat 1 Dan 9 Ya Tuhan Engkau Allah Alah Aku Mau Meninggikan Engkau Mau Menyanyikan Syukur Ini Ciri Orang Yang Suka Cita Orang Yang Suka Cita Tidak Akan Ngomong Masalah Masalah Tapi Orang Yang Suka Cita Itu Cirinya Dia Selalu Meninggikan Tuhan Di Balik Masalah Dia Selalu Bersyukur Lihat Kitab Yesaya Berkata Aku Mau Meninggikan Tuhan Dan Menyanyikan Syukur Bagi Namamu Sebab Dengan Kesetiaan Yang Teguh Engkau Telah Melaksanakan Rancangan Mu Yang Ajaib Yang Telah Ada Sejak Dahulu Ayat Ini Selalu Menjadi Ayat Kekuatan Buat Sayang Tiap Kali Saya Ngalami Keadaan Yang Terpuruk Saya Selalu Ingat Ayat Ini Saya Cuma Bila Gini Tuhan Aku Tidak Mau Meninggikan Masalahku Aku Tetap Mau Meninggikan How Great How Great Is Our God Aku Tahu Betapa Besarnya Engkau Di Atas Masalahku Dan Aku Mau Bersyukur Atas Keadaan Yang Buruk Aku Mau Bersuka Cinta Kenapa Karena Aku Tahu Engkau Sudah Punya Rancangan Yang Ajaib Atas Rumah Tanggaku Sejak Dahulu Itu Sebabnya Saudara Tidak Punya Cara Ajaib Tapi Tuhan Selalu Berkata Di Tengah Masalah Yang Tidak Ada Dasar Berharap Nanti Solusinya Pasti Keajaibanku Yang Akan Membuat Solusi Jadi Tenang Saudara Tidak Bisa Membuat Mujisat Keajaiban Tapi Tuhan Sudah Punya Rancangan Yang Ajaib Sejak Dahulu Yang Sembilan Pada Waktu Itu Orang Akan Berkata Sesungguhnya Inilah Allah Kita Yang Kita Nanti Nantikan Supaya Kita Disan Inilah Tuhan Yang Kita Nanti Nantikan Marilah Kita Bersorak Dan Bersuka Cita Oleh Karena Keselamatan Yang Diadakannya Hari ini Percayalah Tiga Hal Kenapa Kita Punya Alasan Untuk Bersuka Cita Senantiasa Karena Hari ini Kita Percaya Kesetiaan Tuhan Tidak Perlu Diragukan Itu Tadi Ayat 21 Karena Kesetiaan Tuhan Itu Tegung Saudara Makanya Kita Perlu Yakin Sama Tuhan Suka Cita Kesetiaannya Tegung Tidak Perlu Diragukan Yang Kedua Rancangan Tuhan Itu Ajaib Keputusannya Ajaib Sudah Ada Sejak Dahulu Yang Ketiga Keselamatan Tuhan Pasti Terjadi Jadi Kalau Ini Yang Menjadi Bahan Bagaimana Kita Berjalan Makin Lama Makin Kuat Saudara New Year New Me Tiga Hal Kita Percaya Apa Yang Pertama Yuk Ibu Ibu Harus Ingat Ini Percaya Yang Pertama Apa Percayanya Penuh Mengasihi Tuhan Sungguh Sungguh Tidak Ada Yang Sarsu Apalagi Yang Cinta Cuman Sinterkla Sapan Hari Ini Jangan Jadikan Tuhan Sebagai ATM Tapi Sungguh Sungguh Kasihi Pribadinya Mengasihi Tuhan Mengasihi Sesama Manusia Lebih Sungguh Sungguh Yang Kedua Percaya Penuh Yang Ketiga Bersuka Cinta Mengasihi Tuhan Sungguh Sungguh Karena Dia Setia Denapi Janji Rencana Yang Besar Dan Kehendak Yang Terbaik Percaya Penuh Karena Tuhan Mengubah Rekaan Yang Jahat Menjadi Rekaan Yang Baik Dia Sudah Menyelamatkan Dari Maut Itu Sudah Luar Biasa Dan Yang Ketiga Siapa Yang Direndahkan Akan Diangkat Untuk Ditinggikan Bersuka Cita Karena Dia Punya Kesetiaan Yang Teguh Karena Dia Punya Rancangan Yang Ajaib Sejak Dahulu Kala Dan Dia Keselamatan Tuhan Pasti Terjadi Tuhan Yesus Memberkati New Year New Me Bangun Segala Sesuatunya Dengan Sungguh Serius Totalitas Sama Tuhan Pasang Target Bukan Target Saudara Apa Yang Jadi Target Tuhan Buat Hari Ini Tahun Ini Mulai Detik Ini Saudara Menjadi Pribadi Yang Bukan Pribadi Hanya Datang Sama Tuhan Untuk Target Saudara Kasihi Sungguh Sungguh Percaya Penuh Bersuka Citalah Senantiasa Yuk Kita Berdoa Sebentar Setelah Itu Saya Serahkan Frans Kalau Ada Beberapa Pertanyaan Bapak Terima Kasih Bambamu Cuman Sebagai Alat Untuk Menyampaikan Pesan Isi Hatimu Di Tahun 2024 Kami Akan Mau Serius Sama Tuhan Bukan Target Kami Tapi Apa Yang Terima kasih Tuhan Kalau Sebentar Kami Mau Proses Tanya Jawab Engkau Memberkati Engkau Memberkati Setiap Kami Dengan Berbagai Pergumulan Tuhan Sudah Punya Solusi Yang Terbaik Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Berkata Amin 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 Tepuk Tangan Dulu Bagi Kemuliaan Nama Tuhan Yesus Haleluya Ya Dengan Tema New Year New Me Ya Pasti Kita Menjadi Pribadi Yang Benar Benar Pribadi Yang Baru Di Tuhan Mas Suki Tahun Yang Baru Di Tahun 2024 Ya Ada Bersama Dengan Saya Dari Victoria Amerika Ada Kartika Juga Ya Dan Juga Ada Ibu Kristina Juga Masih Tetap Bergabung Ini Ya Puji Nama Tuhan Baik Nah Apabila Ada Pertanyaan Untuk Kotbah Pada Hari Ini Bisa chat Ke Saya Atau Di chat Umum Atau Juga Mungkin Chat Ke Kartika Juga Boleh Ya Kalau Teman Kartika Juga Silahkan Boleh Chat Ke Kartika Atau Chat Direct Ke Saya Atau Di Umum Pertanyaannya Di Umum Silahkan Ya Uh Udah Langsung Ini Ya Ada Dina Bu Eli Mau Bertanya Gimana Caranya Mengatasi Pikiran Yang Kadang Tertuju Kepada Hanya Kenyataan Yang Semakin Buruk Supaya Pikiran Yesus Gimana Caranya Karena Selalu Melihat Kenyataan Mungkin Begitu Silahkan Ibu Eli Ya Memang Kalau Fakta Terjadi Itu Iblis Pokoknya Setiap Kali Keadaan Yang Berbicara Fakta Dan Saudara Dipaksa Untuk Mikir Itu Pasti Iblis Karena Kalau Tuhan Mungkin Dia Paksa Saudara Untuk Mikir Fakta Karena Iblis Tahu Waktu Kita Mikir Fakta Itu Melemahkan Apa Yang Dicuri Iman Sukacita Waktumu Untuk Berdoa Waktumu Untuk Sikap Percayamu Sama Iblis Itu Semua Dicuri Makanya Hari Ini Kalau Ada Keadaan Yang Memaksa Saudara Untuk Memikirkan Fakta Tangkep Langsung Itu Iblis Kalau Tuhan Dia Selalu Berkata Gini Jangan Lihat Fakta Jangan Takut Bademu Pasti Berlalu Dengan Tenang Dan Teduh Sekali Aku Yang Akan Menenangkan Bukan Bagianmu Kalaupun Engkau Sudah Tidak Punya Kemampuan Kekuatan Tidak 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 Pernah Menuntut Manusia Serba Bisa Yang Serba Bisa Serba Hebat Serba Serba Luar Biasa Itu Cuman Tuhan Cuman Aku Jadi Aku Tidak Pernah Menuntut Manusia Itu Hebat Tapi Yang Aku Tuntuk Yaitu Hari Ini Sebagai Orang Benar Standarnya Tanpa Iman Engkau Tidak Berkenan Di Hadapanku Yaitu Apakah Engkau Percaya Kepadaku Itu Jelas Makanya Kalau Ibu-ibu Lagi Dipaksa Iblis Untuk Berpikir Melihat Sakta Itu Pasti Bukan Tuhan Itu Pasti Dari Iblis Karena Iblis Berusaha Menciptakan Roh Ketakutan Makanya Sekali Lagi Segala Sesuatu Yang Dipikir Kalau Itu Menyebabkan Ketakutan Itu Bukan Dari Tuhan Pasti Dari Iblis Untuk Melemahkan Iman Iblis Tahu Kata Kuncinya Iman Kalau Teguh Maka Iman Itu Pasti Bisa Menggeser Gunung Iman Kalau Teguh Pasti Bisa Membelah Laut Pasti Bisa Membangkitkan Orang Mati Itu Kata Kuncinya Makanya Iblis Tidak Mau Saudara Lihat Mujisat Itu Dia Berusaha Melemahkan Iman Dan Kalau Iman Hari Ini Lemah Maka Tuhan Tidak Bertindak Bertindak Nanti Satu Pintu Ya Terus Membuka Banyak Pintu Di Depan Ya Tuhan Yesus Memberkati Ya Puji Nama Tuhan Ya Sudah Dicawab Pertanyaannya Nah Ada Pertanyaan Lagi Ibu Eli Apakah Rekonsiliasi Itu Wajib Kalau Memang Orangnya Sangat Licik Kita Berkali-kali Ditipu Dikerjain Saya Sudah Ikhlaskan Dan Ampuni Dan Berkati Orang Itu Nah Apakah Rekonsiliasi Itu Sebuah Kewajiban Ya Kalau Menurut Saya Orangnya Jauh Ya Tidak Pernah Ketemu Saudara Yang penting Tuhan Lihat Hati Lagi Tapi Kalau Ketemu Orangnya Di Jalan Ya Disapa Ya Itu Kadang-kadang Memang Seperti Itu Saya Pernah Ngalami Saudara Waktu Saya Memikirkan Beberapa Saat Orang Yang Yang Mahdi Itu Punya Masalah Dengan Saya Ya Saya Cuma Lagi Berpikir Aja Beberapa Saat Yang Sudah Lama Terus Saya Cuma Berpikir Gini Tuhan Orang Ini Saya Doakan Ya Tuhan Supaya Dalam Anugramu Sekalipun Dia Pernah Menyakiti Saya Eh Tidak Lama Kemudian Ketika Saya Lagi Makan Di Satu Tempat Tiba-tiba Saya Lihat Dia Nah Tuhan Cuma Ingatkan Saya Gini Ayo Katanya Tadi Sudah Doakan Tindakan Mu Apa Karena Iman Tanpa Perkuatan Mati Oh Ya Tuhan Saya Samperin Walaupun Dia duduk Kurak-kurak Tidak Lihat Saya Saya Kaget Dia Juga Kaget Jadi Itu Rekonsi Suatu Sekali Nanti Tuhan Akan Ketemukan Saudara Supaya Tuhan Mau Lihat Buktinya Benar Tidak Doamu Berkati Dia Tuhan Aku Sudah Ngampuni Kalau Sudah Ngampuni Tidak Purak-purak Buang Muka Tapi Langsung Disamperin Itu Prastek Jadi Mungkin Kalau Orangnya Sudah Tidak Bisa Dihubungi Orangnya Licik Tidak 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 Salah Itu Namanya Hikmat Kita Menjaga Jarak Supaya Kita Tidak Didekati Lagi Terus Nanti Ditipu Lagi Nah Tapi Kalau Suatu Kali Ketemu Orang Itu Tetap Sapa Dia Di Dalam Kasih Ya Tuhan Yesus Memberkati Oke Baik Sudah Terjawab Juga Pertanyaannya Ada Yang Bertanya Sama Kartika Enggak Soalnya Di saya Sudah Enggak Ada Enggak Enggak Ada Berarti Sudah Pinter Pinter Semua Sudah Pinter Pinter Semua Puji Tuhan Terima Kasih Tuhan Kami Bersyukur Buat Malam Di Amerika Dan Pagi Di Indonesia Kami Melalui Firman Ini New Year New Me Itu Akan Mengubah Paradigma Kami Kami Bukan Orang Orang Yang Takut Lagi Kami Bukan Orang Orang Yang Hanya Mengasihi Tuhan Sekedar Mengasihi Tuhan Untuk Target Kami Tapi Kami Mau Belajar Mengasihi Tuhan Dengan Segenap Hati Kami Terima Kasih Tuhan Kami Mau Bangun Percaya Kami Suka Cita Kami Senantiasa Kehidupan Kami Dalam Masalah Kami Tuhan Berkati Tuhan Setiap Anak Anak Mu Biar Sebentar Juga Tuhan Kami Mau Berpisah Satu Dengan Yang Lain Biar Kami Sudah Menyerahkan Setiap Kehidupan Masalah Kami Baik Sudah Melayani Pagi Ini Baik Itu Kartika Christina Bu Lydia Franz Anil Semuanya Ada Di Dalam Perlindungan Mujeripaya Mereka Tidak Pernah Sia Sia Biarlah Tuhan Kami Menerima Berkat Tuhan Berkat Abraham Isak Yaakub Damai Sejahtera Alah Bapak Putra Dan Roh Kudus Menyertai Saudara Dan Saya Mulai Saat Ini Sampai Maranata Tuhan Yesus Datang Kedua Kali Yang Diberkati Dan Percaya Berkata Amin Tuhan Yesus Memberkati Sampai Sampai Sampai